Men Indonesia, 1959 sampai 1966. Pada tahun 2019, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI menerbitkan buku Seabad Rakyat Indonesia Berparlemen. Buku tersebut diterbitkan untuk memperingati 100 tahun Indonesia memiliki lembaga parlemen dalam sistem politik dan pemerintahan modern. Buku ini dikerjakan secara kolaboratif antara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dengan tim dari Departemen Sejarah Universitas Indonesia dikerjakan secara serius dan rinci untuk mendapatkan hasil yang maksimal, utuh, komprehensif, dan bermutu baik. Penerbitan buku Seabad Rakyat Indonesia Berparlemen bertujuan mengungkap sejarah lembaga parlemen di Indonesia yang diharapkan dapat menjadi rujukan bagi publik, khususnya para peneliti yang konsen terhadap sejarah dan peminat lembaga parlemen di Indonesia. Setelah buku Seabad Rakyat Indonesia Berparlemen terbit pada bulan Oktober 2019, maka perlu ada sosialisasi atau pengenalan buku ini agar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh publik. Salah satu bentuk sosialisasinya adalah program bedah buku yang diselenggarakan secara daring oleh museum DPR RI. Tujuan utama dari program bedah buku ini, selain memperkenalkan buku kepada publik, juga ingin mengetahui opini atau saran terkait dengan kekurangan atau kelebihan dari isi buku, baik dari para pembedah maupun partisipan yang mengikuti program bedah buku ini. Program bedah buku, Seabad Rakyat Indonesia Berparlemen, sejalan dengan tugas dan fungsi museum DPR RI di biang edukasi. Selain itu, isi yang termatuk di dalam buku mempunyai kesamaan dengan konten yang dimiliki museum DPR RI, sehingga tepat bila museum DPR RI menjadi penggerak dalam sosialisasi buku ini. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya mohon kepada Ketua BWRT Bapak Haji Agung Budi Santoso SHMM untuk dapat memberikan sambutan sekaligus membuka acara bedah buku sesi kedua ini. Waktu kami berikan ke Pak Agung, silakan Pak. Ya, terima kasih. Mas Ani, sebelum saya menyampaikan, tadi menyampaikan itu ini yang jilid 1 dan 2 atau 2 dan 3, Mas? 2 dan 3, Pak. Oh, 2 dan 3. Jilid 1 itu kemarin tanggal 12, 13. Dan Mas Ani kayaknya sekarang jadi spesialis moderator ini. Saya ada rakan Pak, Pak. Iya, iya, iya. Baik, baik, kita mulai ya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Yang terhormat, Bapak Sekretaris Jenderal DPR RI, Bapak Indra Iskandar. Yang terhormat, para deputi di lingkungan sejen DPR RI, yang terhormat, Bapak Inspektur Utama, Pak Totok, yang terhormat, Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur di lingkungan sejen DPR RI, yang terhormat, para Kepala Bagian di lingkungan sejen DPR RI, tentunya para narasumber dalam acara ini yang saya hormati, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjitkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat menghadiri kegiatan bedah buku secara daring, atau virtual, sesi kedua, yaitu sahabat rakyat Indonesia berparlemen, jilid 2 dan 3, upaya menyatukan kembali Republik Indonesia dan wajah baru Parlemen Indonesia 1959-1966 secara daring. Kegiatan bedah buku ini merupakan sebuah tindak lanjut dari terbitnya buku sahabat rakyat Indonesia berparlemen yang telah selesai disusun dan terbit pada tahun 2019. Buku yang menjabarkan sejarah keparlemenan Indonesia ini diterbitkan dalam lima jilid secara berurutan sesuai dengan periodisasi sejarah DPR. Penerbitan buku sahabat rakyat Indonesia berparlemen merupakan kegiatan yang sangat penting agar publik dapat mengetahui dan memperoleh wawasan tentang sejarah keparlemenan di Indonesia. Bangsa Indonesia sudah lebih dari 100 tahun berparlemen. Setidaknya catatan sejarah menunjukkan dengan dimilikinya lembaga Dewan Rakyat bernama Vokstraat pada tahun 1918. Meski cakupan kerja yang menerapkan fungsi kedewanan sangat terbatas, namun lewat Vokstraat banyak tokoh-tokoh nasionalis yang menjuarakan aspirasi rakyat dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Aspirasi masyarakat diperjuangkan secara maksimal oleh anggota Vokstraat seperti Muhammad Husni Tamrin, Cipto Mangkusumo, Sam Ratulangi, Muhammad Yamin, Otto Iskandar Dinasak, Yahya Dato Kayu, dan sebagainya. DPR di era Republik Indonesia Serikat atau RIS dapat bekerja secara maksimal dalam membantu atau mendukung pemerintah RIS dalam upaya menciptakan negara federasi Indonesia yang aman dan dapat menyecahterakan rakyatnya. Peran DPR pada era Republik Indonesia Serikat memang cukup besar, terutama dalam proses pembentukan kembali negara kesatuan Republik Indonesia. Melalui Mosi Natsir yang dikenal dengan juga Mosi Unitarian, akhirnya proses pembentukan kembali NKRI, negara kesatuan Republik Indonesia dapat dicapai pada tanggal 15 Agustus 1950. Presiden Soekarno dapat mengumumkan bahwa negara Republik Indonesia Serikat telah berakhir dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dinamika DPR Gotong Royong terlihat ketika menyikapi beberapa kasus besar seperti sengketa Iran Barat, konfrontasi Indonesia-Malaysia, sekitar konferensi Asia Afrika ke-2, dan gerakan 30 September. Konstelasi politik pada masa demokrasi terpimpin di bawah kemimpinan Presiden Soekarno berpengaruh kuat terhadap cara kerja DPR Gotong Royong. Serta undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga tinggi negara tersebut. Buku yang telah disusun secara akademik tentu saja harus dibahas dan dibedah secara akademik pula. Maka, itulah tujuan utama kegiatan bedah buku daring ini yang diinisiasi oleh Museum DPR RI. Kegiatan bedah buku daring ini merupakan kegiatan sosialisasi buku sahabat rakyat Indonesia berparlemen, sekaligus merupakan sebuah kegiatan publik museum DPR RI di era pandemi COVID-19. Harapan saya, semoga buku sahabat rakyat Indonesia berparlemen dapat dikenal luas dan dapat dimanfaatkan oleh publik, baik dalam segi peningkatan wawasan keparlemenan maupun referensi untuk bahan penelitian. Kepada narasumber, yaitu Dr. Muhammad Iskandar M. HUM, sejarawan dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Asfi Warman Adam, APU, sejarawan politik dari LIPI, dan Ibu Nurjanti, periset sejarah, saya berharap dapat membedah buku ini secara lengkap melalui forum diskusi yang kondusif dengan para peserta diskusi daring hari ini. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan pada acara diskusi berdah buku ini. Selamat berdiskusi untuk narasumber dan peserta. Terima kasih. Wabilahi Taufiq Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami ucapkan kepada Ketua BURT, Bapak Haji Agung Budi Santoso, SHMM, yang telah memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Baik, kita memasuki acara inti bedah buku sesi kedua ini. Untuk acara bedah buku, saya coba memberikan aturan terlebih dahulu. Pertama, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pemaparan dan penjelasan dari tiga narasumber. Dan masing-masing nanti saya akan memberikan waktu 15 menit untuk memberikan pemaparannya. Kemudian setelah itu, kita akan berdiskusi dengan memberikan kesempatan kepada peserta bedah buku untuk yang secara daring maksudnya, dan kalaupun ada yang secara fisik di sini hadir juga, untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan atau saran. Mohon kiranya, para peserta yang hadir secara daring dapat mengajukan pertanyaan terlebih dahulu yang ditulis dalam chat kita. Saya akan nanti dibantu oleh admin dari Pak Museum untuk mensortir hanya 5 pertanyaan yang diberikan kesempatan, insya Allah mudah-mudahan waktunya cukup untuk dijawab oleh para narasumber kita. Baik, kita izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu tiga narasumber yang telah hadir di depan kita. Yang pertama adalah Bapak Dr. Muhammad Iskandar M. Hum. Beliau adalah dosen program pasca sarjana Departemen Sejarah FIB Universitas Indonesia. Pendidikan terakhir beliau S3 Ilmu Sejarah pada tahun 2007. Kemudian juga beliau aktif menulis beberapa karya tulis ilmiah yang dimasukkan dalam yang diterbitkan di Studia Islamika di Skopus skalanya. Kemudian juga di di abad jurnal sejarah. Kemudian yang kedua narasumber yang kita yang kedua adalah Profesor Dr. Asfi Warman Adam Apu. Beliau merupakan Profesor Riset Bidang Sejarah Sosial Politik dari LIPI. Pendidikan terakhir beliau S3 Doktor Bidang Sejarah Asia Tenggara dari Paris. Mohon maaf Pak Asfi tidak bisa dibacakan bahasa Perancisnya karena saya agak Sundani sekali nih. Tapi beliau lulusan dari Perancis dari Paris tahun 1990. Banyak juga untuk karya tulis beliau salah satu diantaranya saya bisa sebutkan dengan berjudul Melawan Menepis Stigma Melawan Lupa Menepis Stigma setelah Pak Prahara 1965 yang diterbitkan oleh Kompas. Kemudian juga ada Seabad Kontroversi Sejarah yang diterbitkan oleh Ombak 2007 dan banyak lagi. Yang ketiga ini saya bangga sekali bahwa ada kalau bisa saya bilang ini adalah dari kaum milenial nih Pak Ketua. Jadi ada kaum milenial yang pemerhati sejarah. Senang sekali ada saya panggil bukan ibu lah saya panggil Mbak Nurjanti Beliau adalah Perisat Sejarah Beliau sekarang ini bekerja di reporter historia.id Pendidikan beliau adalah Sarjana Sastra Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta Beliau aktif juga menulis buku dan karya ilmiah Bukunya salah satunya diterbitkan mengenai Kronik 65 yang diterbitkan oleh media Press Indo 2018 Kemudian di jurnal ada di jurnal abad sejarah abad jurnal sejarah dan satu lagi yang sedang beliau tulis itu Midwife dan Dukun Beranak judulnya itu The Choice of Handling Childbirth ini masih dalam proses ya Bu Nurjanti beliau sangat tertarik sekali dengan isu-isu sejarah mudah-mudahan beliau bisa merespon memberikan penjelasan atau memaparkan isi buku dari dari seabad rakyat Indonesia berparlemen ini waktu 15 menit kami persilahkan Pak Pak Skandar ya terima kasih Pak moderator terima kasih juga kepada Pak yang hadir yang saya disebutkan satu persatu karena tadi sudah diperkenalkan mengingat waktu hanya diberi waktu 15 menit nah kalau dibandingkan dengan sesi pertama itu masing-masing juga dikasih 15 menit tapi bukunya cuma satu Pak nah ini bukunya dua mohon maaf Pak ya jadi saya juga sekilas akan memberikan riwayat penelitian ini sebenarnya penelitian ini dalam pengertian kami itu saat terakhir itu belum selesai jadi yang diserahkan itu sebenarnya baru draft yang harus yang harapkan akan di ini dulu apa didiskusikan dulu karena itu bisa tercermin terlihat pertama banyak salah apa tulisan salah bukan salah cetaknya salah tulisannya yang masih bentuk draft bahkan ada yang kalimat keputus gitu ya paling tidak dalam jiri dua yang keputusan saya yang jadi komandannya di yang jiri dua ini nah itu kedua juga kalau dilihat kebetulan sudah ada yang mengkomentari dari sesi pertama itu antar jiri dua dan ketiga itu juga kelihatan ada tumpang tingginya terlalu banyak gitu ya bedanya nah tapi bagilah itu riwayatnya sebenarnya mudah-mudahan dengan daring ini banyak masukan sehingga kalau berniat dicetak ulang akan terlihat diperbaikan dimana terutama agar antar jiri satu jiri dua tiga terlihat ini agak baik juga ada saya menyebutkan bahwa kesulitan anda menulis ini ini buku ini terutama disulit pada sumber primer karena sumber apa legislatif ini itu lebih sulit dari dibandingkan dengan yang eksekutif ya yang politik keluar tapi yang di dalam itu agak lebih sulit kami menelusuri itu agak sulit didapat termasuk di asib nasional walaupun itu dari masa yang sudah cukup lama karena itu beruntunglah dari beberapa media termasuk daerah terbitan dari DPR DPR RI itu membantu proses penulisan ini nah ini di pertama tadi saya sebutkan ini ejen kedua ini diawali dengan apa Mas Aris yang kebetulan itu menjadi yang membuat kami sepakat membuat anak judul upaya kembali ke Republik Indonesia nah ini ini sebenarnya terinspirasi dari emosi integralnya Nasir nah ada satu hal yang seringkali tidak terungkap di luar di apa di sejarah yang sudah disetak pada periode ini periode ini seringkali banyak tuduhan yang miring gitu kepada kekalangan federalis misalnya Wilan Atakusuma Pak Sundan gitu ternyata dari data-data yang ini yang DPR ini terungkap justru tidak semiring itu misalnya tentang pendirian negara-negara apa federal itu justru dari federal ini lebih duluan menuntut supaya digabungkan menjadi satu kembali dibandingkan dari keputusan pemerintah pusat pemerintah pusat contohnya sejak DPR mulai beroperasi bulan Januari itu sudah muncul usul dari salah satu DPRD Kabupaten Sukabumi sebuah contohnya mengusulkan agar wilayahnya dikeluarkan dari Pak Sundan dan mau gabung saja dengan Republik Indonesia Jogja istilahnya Jogja dan ini kemudian yang mendorong Pak Sundannya sendiri malah Kabupaten Sukumah meminta supaya memang digabungkan saja dengan RI ini sungguh mempunyai dampak besar terhadap APRA karena APRA Westerling mengharapkan dia tidak mau digabungkan dengan TNI itu kenilnya ingin menjadi tenter federal saja dengan harapan Pak Sundan tapi dengan keputusan Pak Sundan ingin bergabung dengan RI dia tidak punya lansian hukum itu sehingga melakukan gerakan yang di luar perhitungannya sendiri maksa harus kabur yang berikutnya usul-usul itu memang terus berdatangan sejalan dengan adanya periswa politik ya sebut saja pada tahun 50 itu ada tiga yang cukup besar yaitu APRA tadi sudah singgung lalu ada istiwaan di Aziz yang terakhir ada RMS yang ketiga-tiganya memicu daerah-daerah asalnya daerah dimana terjadi kejadian kejadian justru akhirnya mengusulkan supaya negara-negara pedagang itu dihapus saja karena itu berturut-turut dari dari malam Rio Sumatera Timur akhirnya mereka meminta supaya dihapus jadi negara-negara itu yang membuat Perdana Menteri Hatta memutus menunjukkan kebonok sembilan bersama nasir untuk cepat menglobi dan sekaligus menerima itu tidak dan akhirnya menghasilkan OSI dari transir itu untuk kembali kepada bentuk negara kesatuan tidak lagi federal dan itu akhirnya diberi masalah aklamasi oleh DPR dan Agustus 2015 saya diriakan bahwa Indonesia kembali bentuk itu jadi yang awal jadi otomatis ini harus menghadap seperti kodam harus turun karena ini konstitusi berubah menjadi baru apa yang dipakainya keputusannya saat itu ya dipakai saja itu yang undang-undang dasar itu diperbaiki akhirnya menjadi undang-undang dasar sementara nah itu DPR berikutnya adalah DPR sementara ada perbedaan yang cukup nonjol antara zamannya konfisuris di parlement itu anggotanya terdiri DPR dan Senat nah begitu berubah tidak ada lagi Senat tidak ada Senat adanya DPR di utusan daerah bedanya tapi sistem pemerintahan masih parlementer artinya tetap menggunakan perdanaan menteri sehingga yang pertama kali itu karena belum ada pemilu ya dilihat komposisi saja akhirnya ditunjuklah yang nasir menjadi kabinet yang pertama nah kita sudah tahu ada catatan dari mantan menteri jaman revolusi Susandro Tirko Projo yang menyebutkan ini masa era sampai tahun 60 disebut masa partai-partai pemerintahan partai-partai karena memang yang partai-partai dan yang paling menonjol itu dalam waktu yang relatif singkat bergantian kabinet naik dan turun gitu nah waktu singkat jadi dari lihat tahun-tahunnya itu sudah terlihat bagaimana pemerintah itu akan bisa menjalankan programnya yang mungkin disusun untuk 5 tahun tapi baru kurang dari setahun bahkan ada yang kurang dari setahun itu sudah harus menyerahkan kembali mandat nah sebagai catatan terus saja ini sudah diketahui bahwa sistem parlemental ini kewenang dan kedudukan DPR cukup kuat terhadap pemerintah nantain bisa meminta pertanggung jawaban pemerintah dan kalau tidak cocok dan dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang ada DPR pemerintah bisa dijatuhkan nah ini juga begitu berangkat karena nasib tidak waktu lama tidak memerintah karena sudah muncul mosi tadi tidak ada disini ada jatuh tidak bisa meneruskan dan dilanjutkan sesama dari partai yang sama dari Masyumi kabinet yang kedua nah satu hal yang saya karena ini mengingatkan menyalibat waktu konsumentan satu hal yang menarik dari masa parlementer ini nah untuk pertama kali DPR juga pada zaman kabinet sekirman dia hak budgetnya dipergunakan karena untuk pertama kali kabinet itu mengajukan anggaran anggaran dibicarakan cuman anggaran itu belum tuntas dibicarakan kabinetnya harus sudah melepaskan diabatan lagi harus turun menyerahkan kembali mandat karena kasus MSA betulah Security Act yang dianggap dinilai oleh beberapa anggota ini melanggar politik bebas aktif yang sudah diantikan Indonesia karena dianggap Indonesia mengikatkan diri kepada Amerika Amerika lagi berkasarnya nah itu dan sebenarnya anggaran itu juga dimintakan kepada penggantinya untuk diteruskan tapi yang menggantikan Bilopo rupanya tidak banyak membicarakan itu langsung dia membuat yang baru dan itu yang disahkan tapi ini ada catatan hal penting yang apa terkaitan dengan sejarah Jepan jadi ada hak yang mulai diterapkan dalam selanjutnya mungkin ini bisa dilihat dari bukunya nanti tapi kabinet baru dengan harapan juga sesuai dengan tentutan masyarakat salah satu ini sebagai negara agraria kan juga membuat pemerintah berhitung bagaimana kita dapat anggaran untuk pembangunan salah satu upaya ini mendatakan adalah untuk menarik modal dari luar karena praktiknya di Indonesia saat itu tidak punya dana untuk membiayai perkembangan yang ditinggalkan Belanda itu sehingga satu-satunya mungkin cara yang paling gampang adalah menarik kembali para pemuda nah tapi kasus ini rupanya tidak bisa ditraptakan sudaerah salah satunya di Tanjung Morawa daerah yang itu yang diminta dalam tanah petik ya dalam tindakan diminta oleh apa investor dari luar itu justru bermasalah karena tanah itu sudah dikuasai oleh masyarakat sehingga terjadilah ya protes segala macam yang berdampak cukup besar kepada Wilopo karena dianggap tidak berpihak kepada masyarakatnya dan ini mendorong beberapa yang juga munculnya ketidakpercayaan ya ada emosi tidak percaya muncul nah selain masalah itu juga ada masalah yang penting pada zaman ini muncul kasus tentara yang juga menjadi TPR yaitu dikenal dengan peristiwa 17 Oktober dimana para tentara ini berdemokrasi ke depan istana dan gedung DPR-nya yang membawa meriam segala macam minta perlomen dibubarkan nah itu terkenal dengan peristiwa Oktober nah rupanya masalah ini tidak sepenuhnya bisa ditangani oleh Wilopo sehingga terpaksa akhirnya dengan buka paksa ini kami harus meletaskan jabatan DPR menunjuk lagi yang yang berikutnya yaitu dari Partai Nasional PNI yaitu Alisa Astro Amin Joyo dengan harapan dia bisa menangani masalah masalah ini nah tapi bersamaan dengan itu ya kalau kasus mungkin kalau Prof. Asmi nanti yang harus ditanya saat itu juga kan mempersiapkan apa sedang mempersiapkan pemilu sementara di luar daerah melihat pemerintah pusat ini kurang memperhatikan daerah bahkan masalah ideologi muncul misalnya munculnya Permesta yang dalam beberapa judul buku ada yang mengatakan sepanat merotakan setengah hati sedangkan Tolerisa membuat judulnya karena ini dibuat zaman order baru jadi judul punya juga agak sedikit kompromis dengan order baru yaitu membangun insya tanpa komunis sama Permesta juga nah itu menganggap apa pusat kurang perhatikan lalu di Sumatera juga muncul gerakan yang misalnya dari Dewan-Dewan Dewan Banteng Dewan Gajah itu semua apa menuntut supaya pemerintah dirombak dan bahkan memohon supaya duit tunggal itu dihidupkan kembali mengharapkan kalau Soekarno dengan dengan Hatta bisa bergabung Indonesia mungkin bisa hebat lagi lah gitu tapi seperti kita katolik perbedaan pendapat Hatta dengan Soekarno sudah sulit disatukan lagi seperti terlihat dalam tulisan Hatta sendiri yaitu demokrasi kita terutama yang diawali dengan perbedaan itu dengan munculnya konsepsi Presiden yang dikatakan Bukkarno tadinya masyarakat banyak mengharapkan dengan adanya pemilu masalah perbedaan pendapat itu akan tapi ternyata pasca pemilu 55 yang dianggap pemilu pertama di Indonesia yang paling demokratis karena di dalam pemilu ini sebagai catatan yang tidak ada dalam pemilu berikutnya itu tidak ada wakil perorangan perorangan boleh mewakilkan untuk dipilih tidak usah pakai partai nah disitu ada jadi boleh memilihkan itu setelah pemilu berhasil yang menghasilkan kita sudah mengataui tentu saja komposisinya ya sebetanya yang pertama ada PNI Masyumi NU dan PKI sama dan itu juga nanti tertekanin dalam konstituante pun tidak terlalu jauh beda karena sebagai catatan pemilu ini memisahkan antara pemilu untuk anggota konstituante dan anggota DPR yang memisahkan nah tadi singgung ternyata setelah pemilu pun perbedaan pendapatan daerah dan pusat tetap tidak terlarasi sehingga terjadi peristiwa pemberontakan itu yang terutama yang besar itu adalah perbedaan PRRI ini yang cukup menguras tenaga pada waktu itu nah sementara kerja konstituante untuk membuat undang-undang baru pengganti undang-undang sementara yang digunakan saat itu dinilai juga lamban sehingga antara yang darat meminta kepada Sokranus diperhatikan dekret sehingga Sokranus itu dekret dilaksanakan dan mendapat dukungan banyak dan otomatis diperhatikan kembali ke sistem yang dipakai dalam undang 45 berarti juga sistem perintah menjadi presidensial dan kedudukan DPR yang tidak dihubarkan juga tentu saja berubah tidak seperti dalam undang sementara jadi kewenangan DPR berubah sepertinya di dalam sistem undang parlementer ada setelah perubahan tapi pada misinya kalau dilihat keanggotaannya ya tidak tidak banyak berubah hanya penambahan sedikit saja nyaris tidak ada nah DPR ini masih terus bekerja sampai akhirnya diubarkan pada tahun awal tahun 1960 karena salah satu fokusnya pemicunya banyak dikutip oleh beberapa buku yang dipakai dikutukan termasuk dalam karya Herbit itu masalah anggaran hingga DPR ini pun diubarkan dianggap tidak mewakili rakyat bukanlah bersikukuh bahwa DPR itu harus mewakili semua talangan golongan agama intinya dan itulah DPR yang hampir semua anggotanya ditunjuk oleh presiden nah itu sebenarnya akhir diri pertama kenapa diri pertama itu berakhir tahun 1960 sementara diri pertama diri kedua sampai 60 sementara diri ketiganya awalnya 59 nah karena ini yang saya kenapa ini dianggap terburu-buru karena saat itu belum ada apa pembicaraan dengan antar editor ini yang mengatakan bahwa ini kalau ini tokohnya adalah lembaga parmen atau DPR atau MPR maka yang menjadi patokannya bukan pemerintah tapi DPR ini nah dalam kurun waktupun tentu saja yang dilihat bukan jatuh bangunnya pemerintah tapi DPR itu karena DPR hasil pemilih itu masih hidup sampai 60 maka diri 2 itu mengakhiri yaitu sampai 60 sampai munculnya gotong royong sementara rupanya yang yang di jelit ketiga masih terpengaruh oleh pemerintahan yang berkuasanya jadi DPR nya baga kesisi sehingga dia melihat mundur sampai tahun 55 sehingga tahunnya 59 Iskandar mohon maaf waktunya 3 menit lagi oh ya 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 saya sebagai penutup saya ini dalam hal dalam diri ke hal yang penting terutama yang bersifat internasional yang juga ada sambungannya dengan yang yang diri kedua yaitu misalnya kasus Irian Barat masa Irian Barat kan tidak terselesaikan sampai tahun 60 tetapi dukungan dengan adanya konvensi Afrika ini salah satu dukungan keuntungannya adalah dukungan dari negara-negara Asia Afrika untuk penjangan Indonesia merebut kembali Irian Barat satu namanya masih Irian Barat yang kedua juga adanya konvensi Asia Afrika yang pertama yang inspirasi yang lain sehingga pada era berikutnya setelah masa demokrasi yang terpimpin ini diupayakan untuk diselenggan yang kedua kalinya cuman karena sesuatu politik yang terjadi di Al-Jajair yang diharapkan di Tuhan rumah yang ada pergantian kekuasaan maka akhirnya konvensi Asia Afrika kedua itu yang tinggal pelaksanaan akhirnya ditunda sampai akhirnya tidak jadi sampai tahun 16 itu tidak jadi nah juga keputusan DPR yang cukup penting dalam hal ini itu saya menyakitkan tahun 65 sewaktu meletus gestapu nanti ini Pak Aswi yang bagiannya berdasarkan SuperSemar lalu pemegang SuperSemar ini melakukan berapa tinggal politik antara lain yaitu membuarkan TKI dan otomatis juga berpengaruh kepada lembaga legislatif itu menangkap dan mengeluarkan dari anggotanya dari DPR GR dan tahun kemudian itu 18 Maret DPR GR juga menyarankan mendukung pada memberikan keputusan tindakan ini mendukung sebagai catatan DPR dan mendukung juga tentang SuperSemarnya dan juga mendukung sewaktu beberapa pejabat sekitar 15 atau 16 pejabat menteri dan yang ditangkap dipenjarkan karena dianggap terlibat dan kemudian muncul DPR baru yang mungkin akan dibahas dalam sisi ya itu barangkali mudah-mudahan ini karena waktu mohon maaf juga terlalu banyak terima kasih saya kembalikan kepada moderator terima kasih Pak Iskandar atas penjelasannya luar biasa mohon mudah-mudahan waktu yang singkat ini sedikit banyak bisa menggambarkan isi dari buku dari jilid 2 dan jilid 3 meskipun tadi Pak Iskandar sampaikan bahwa memang masih ada kekurangan dalam hal finishing touch dari buku ini ya Pak ya terkait dengan kalimat beberapa kalimat yang tidak ada beberapa kalimat yang belum selesai terus kemudian juga ada irisan mungkin antara 2 buku ini yang seharusnya bisa lebih disinkronkan kembali ya Pak Iskandar yang paling utama yang paling utama adalah buku pertama itu berbicara mengenai bagaimana sistem pemerintahan parlementer kita berlaku dari tahun 50 sampai 60 atau 59 tadi sebelum dekret kemudian juga dari 60 sampai 66 ini kita berbicara masalah bagaimana sistem pemerintahan bagaimana peran DPR semakin berkurang akibat dari atau berkarna adanya perubahan sistem menjadi sistem demokrasi terpimpin dengan melalui perubahan bentuk DPR menjadi DPR gotong royong ya Pak ya baik selanjutnya sebelum saya masuk ke Prof Asfi saya ingin mengundang Pak Prof saya izinkan saya untuk mengundang kaum milonium kita milonial kita Pak untuk memberikan tanggapan terlebih dahulu kepada Mbak Nur Janti yang luar biasa saya ingin mendapatkan pandangan atau kira-kira saran-saran apa atau temuan-temuan apa menurut Mbak Janti yang kira-kiranya bisa lebih diangkat dan lebih atomat untuk disosialisasikan dari dua buku ini silakan waktu saya berikan kepada Mbak Janti 15 menit terima kasih Pak Ahmad Sani pertama saya ingin berterima kasih sekali ya pada kesempatan yang diberikan untuk mendiskusikan buku ini bersama Pak Asfi dan Pak Muhammad Iskandar oke saya mulai saya mulai pertama mungkin di slide yang langsung deser Pada buku dulu ini dibuat dengan pembahasan tentang penyelenggaraan KND pada Desember 1949 yang menghasilkan penyelenggaraan DPR juga sangat seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Asfi Sander namun DPR dan Senat RIS ini hanya bertahan hingga 15 Agustus 1950 dengan pembuburan RIS dan pemberlakuan UUDS kemudian berganti menjadi DPR S yang anggotanya terdiri dari ada beberapa nama perempuan yang duduk di DPR S antara lain itu ada Suwarni Pinggojo dia itu pendiri Iblis Sedar kemudian ada Rasuna Sa'id dia itu wartawan dan pahlawan perempuan dari Sumatera Barat kemudian ada Siti Sukaptina atau Nyonya Sunaryo Mangun Puskito ada Nyonya Mudikyo Sunaryati Sukemi dan Nyonya Awaro Ibu Siti Sukaptina ini Ketua Istri Indonesia pada 1932 itu satu organisasi dengan Maria Ulfah dia pernah masuk dalam BPUPKI di Panitia ketiga membahas pembelaan tanah air disitu juga ada Ibu Maria Ulfah di Panitia pertama yang membahas tentang UUD dan undang-undang nah pada 1950 dia menjadi anggota DPRS dan menjadi Wakil Ketua Panitia Rancangan Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran di Pemilu 1955 dia mencalonkan diri sebagai wakil perempuan dari Masyumi itu gambarnya Ibu Siti Sukaptina sekarang saya menemukan gambarnya dia dari Masyumi untuk pemilihan anggota DPR ia terpilih jadi sebagai wakil DPR sebagai wakil di DPR juga menjadi Dewan Konstituante kemudian pemilu pertama yang diselenggarakan secara nasional itu kan tahun 1955 tapi sebelumnya pemerintah sudah menyelenggarakan semacam pemilu uji coba di daerah pemilihan uji coba di daerah salah satunya di Yogyakarta dari praktik pemilu yang ada di daerah itu kemudian diaplikasikan ke pemilu nasional nah ketika menjelang pemilu ini sayap organisasi perempuan itu dari sebuah parpol yang dipimpin oleh laki-laki bermunculan awalnya pasca kemerdekaan itu kan pembentukan sayap perempuan untuk memisahkan urusan politik dan sosial jadi kayak perempuan akhirnya dihinggirkan untuk mengurusi urusan sosial saja kayak gitu tapi ketika dan ketika pemilu menjelang pemilu 1955 ini menjadi apa ya menjadi alat untuk kampanye tentang penyelenggaraan pemilu nah dan oh iya ketika pemilu pertama ini perempuan sudah mempunyai hak pilih aktif jadi mereka bisa maju juga bisa memilih kalau misalnya di era sebelumnya jadi kalau perjuangan hak pilih itu kan dari tahun 30-an semenjak yang di diskusi sebelumnya sudah dibahas kalau tahun 1935 itu ditunjuk perempuan asal Belanda perempuan Belanda di Voxrat kemudian itu memicu protes dari gerakan perempuan karena kenapa hanya perempuan Belanda yang ditunjuk sementara perempuan Indonesia punya punya apa ya punya sosok yang layak untuk maju di di Dewan Rakyat yaitu Maria Ulfa nah ketika pemilu pertama ini perempuan sudah punya hak pilih aktif sehingga mereka bisa memilih dan maju menjadi wakil rakyat di DPR dan pemilu 1955 ini juga jadi satu-satunya pemilu yang diselenggarakan di era Soekarno dan hasilnya hasil pemilu itu sebetulnya meskipun perempuan sudah punya hak pilih aktif tapi hasil pemilunya cukup mengecewakan kaum perempuan karena hanya karena sangat sedikit wakil perempuan yang dipilih yang berhasil masuk ke DPR dari 257 kursi hanya 19 yang berhasil lolos 4 orang di PNI kemudian di PNI dan Masyumi kemudian ada 5 dari NU 1 dari PSI atau ya sekitar 7% belum lagi ditambah dengan penambahan anggota yang diangkat seperti 3 dari Tualaklan Irian Barat 6 dari kalangan Eropa dan 6 dari Tionghoa nah angka keterwakilan perempuan yang rendah ini tidak hanya terjadi di DPR tapi juga di konstituante di DPR di provinsi dan kabupaten itu mengalami persoalan yang sama keterwakilan yang sangat sedikit atau mungkin slide berikutnya slide berikutnya bisa was salah satu perempuan yang masuk dalam parlemen itu ada Ibu Supeni ia tokoh PNI sejak awal 1950-an lewat panitia persiapan pemilu sudah dipugaskan untuk mempelajari penyelenggaraan pemilu di India dan Amerika Serikat waktu itu dia berangkat bersama tim kecil yang diketuai Suba Giorg di Seputi selain mempelajari penyelenggaraan pemilu mereka juga dipugaskan untuk merancang undang-undang pemilu Ibu Supeni selama dua bulan tinggal di India kemudian mempelajari penyelenggaraan pemilu sudah di sana dan menemukan kalau India dan Indonesia punya masalah yang sama dalam penyelenggaraan pemilu karena mayoritas kayatnya masih buta huruf kemudian masih awam pada model pemilihan langsung dan sama-sama baru keluar dari penjajahan jadi hal-hal semacam ini yang ia pelajari di sana dan hasil kunjungannya ini kemudian ia bukukan menjadi satu buku berjudul pemilihan umum di India yang terjadi tahun 1952 di bulan Oktober di tahun yang sama Ibu Spen juga berangkat ke Amerika Serikat mempelajari pemilihan presiden dan sepenggara partai di sana kunjungannya selama tiga bulan juga dan itu dimanfaatkan untuk bertemu tokoh-tokoh seperti Eleanor Roosevelt dan League of Women Footage kunjungan dan diskusi dengan tokoh politik ini juga akhirnya dia bukukan dengan judul Wanita dan Pemilihan Umum yang terbit tahun 1954 slide berikutnya di sana di lewat nah kemudian lanjut ke demokrasi tertimpin lewat dekret presiden lima juli ini DPR dan konstituan itu kan dibubarkan sebelumnya itu presiden mengajukan untuk kembali menggunakan UUD 1945 juga mengajukan rancangan anggaran belanja tapi usulannya ditolak dan oleh anggota Dewan Konstituante penolakan penolakan dari Dewan Konstituante ditambah kinerja peteka yang dinilai lamban dan jelek kayak gitu kemudian membuat presiden mengeluarkan sekret presiden yang membubarkan DPR dan konstituante kemudian menggantinya dengan DPR Gotong Royong dan yang modelnya ditunjuk kayak gitu dan pemberlakuan kembali UUD 1945 berlakunya demokrasi tertimpin ini dikritik salah satunya oleh kawannya sendiri Bung Hatta pemberlakuan demokrasi tertimpin ini membuat Soekarno punya kekuasaan yang besar dan cenderung otoriter dan melarang oposisi kemudian menensor media masa Hatta yang waktu itu sudah tidak menjadi waktu presiden mengkritik keras model demokrasi tertimpin karena menurutnya demokrasi tertimpin ini yang sebetulnya membuat Soekarno yang dilengsarkan karena membantukkan ketidaksukaan mahasiswa angkatan 66 gitu dan lembaga-lembaga negara seperti MPRS dan DPRGR dibentuk dengan pengangkatan tidak lagi dengan pemilihan kemudian saya langsung mempat ke perubahan pasca 65 setelah peristua 65 anggota DPR dan dari PKI dan organisasi yang berhasiliasi dikeluarkan dari DPR dan seluruh lembaga pemerintahan dan sejak November 1966 DPRGR berjalan tanpa PKI nah pemerintah yang baru didesak untuk segera melaksanakan pemilihan umum dari keputusan MPRS tahun 1966 DPRGR diharuskan untuk menyelesaikan UU pemilu paling tidak sampai Januari 1967 tapi karena tapi pembahasannya sendiri baru diselenggarakan pada 1967 dan akhirnya malah pemilu berikutnya baru selesai tahun pemilu berikutnya baru diselenggarakan tahun 1971 sebetulnya dalam selama 1950 sampai 1966 itu ada banyak nama-nama perempuan yang masuk dalam yang masuk dalam di tubuh DPR ada Francisca Fangide yang terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada 1957 dia juga menjadi wakil wartawan dalam golongan karya DPRGR kemudian ada Charlotte Salawati Daud dari PKI dia masuk dari DPR hasil pemilu yang kemudian ketika Pasca 65 dia di penjara saya pernah mengawancara keturunannya Ramah L. Yunusia juga masuk dalam DPR jadi hasil pemilu melalui fraksi Masyumi kemudian nama-nama perempuan lain itu sebenarnya ada banyak sekali adanya-nya Sumari yang kemudian mengajukan apa ya mengajukan rancangan undang-undang perkawinan yang sudah diusulkan sejak lama oleh gerakan perempuan hasil pemilu meskipun kelihatannya banyak gitu ya tapi kalau dibandingkan dengan jumlah jumlahnya itu hanya sekitar 7% dan itu sebetulnya mengecewakan gerakan perempuan karena akhirnya suara-suara mereka tidak bisa terwakilkan belum lagi ada ketika ketika itu lebih banyak organisasi perempuan yang menempel pada partai politik daripada bekerjasama dengan sesama organisasi perempuan akhirnya suara-suara mereka seperti tidak terdengar di DPR efeknya undang-undang yang diperjuangkan ketika itu yang paling yang paling banyak dibicarakan adalah undang-undang perkawinan itu sebenarnya sudah diusahakan sejak era penjajahan Belanda dulu Belanda dulu sempat mengusulkan seperti apa ya mengajukan Ordonansi Perkawinan pada 1937 namun ditolak oleh gerakan perempuan saya pernah dengerin rekaman suaranya Ibu Maria Ulfah di Artif Nasional beliau bilang kalau kalaupun Belanda sejatinya mau mendukung gerakan perempuan harusnya itu langsung dibawakan saja tanpa harus bertanya ke gerakan perempuan karena akhirnya menjadikan perkecahan kayak gitu akhirnya gerakan perempuan memilih untuk diam supaya tidak terjadi perkecahan dan semacam ingin menunda dulu sampai akhirnya Indonesia merdeka tapi akhirnya sampai akhir era Soekarno tidak dilawaskan dan baru dilawaskan di era Soeharto Tadi karena banyak organisasi perempuan yang lebih banyak apa ya lebih banyak bekerja sama dengan organisasi dengan partai politik Gerwani juga begitu akhirnya suara-suara tentang undang-undang perkawinan ini menjadi tertutup begitu salah satu tokoh yang tadi sudah saya sebut Ibu Siti Sukapinah dulu itu sejak Kongres Perempuan Pertama tahun 1928 dan lewat organisasi Istri Indonesia itu sering menulis tentang penolakannya pada praktik poligami dan yang disebut waktu itu bahasanya kesewenangan-wenangan terhadap perempuan dalam perkawinan kayak gitu nah tapi ketika di parlemen karena dia masuk lewat Masyumi akhirnya dia dia semacam berubah sikap dan tidak tidak bersuara ketika undang-undang perkawinan dibahas begitu terus di DPR sendiri setelah ada banyak polemik tentang perkawinan ini salah satu anggota DPR dari PNI Nyonya Sumari akhirnya mengajukan rancangan undang-undang perkawinan pada Maret 1958 tapi akhirnya itu juga tidak gol karena akhirnya karena akhirnya baru digolkan di eranya Soeharto tapi dari 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 keterwakilan perempuan di DPR akhirnya bisa dilihat bahwa yang yang dipersoalkan tentang keterwakilan perempuan itu bukan banyaknya perempuan yang menduduki posisi anggota Dewan tapi bagaimana mereka memperjuangkan kepentingan perempuan di parlemen kayak gitu sementara ketika sudah masuk partai politik akhirnya mereka masuk mereka mengikuti haluan partai politik itu seperti akhirnya tidak membicarakan kepentingan perempuan seperti contohnya tadi Ibu Sukapinah yang akhirnya berpindah haluan untuk tidak membicarakannya apresiasi dan kritik pada buku ini sebetulnya buku ini saya ketika membaca buku ini merasa sangat lengkap sekali seperti buku babon sejarah nasional Indonesia tapi versi untuk DPR dan parlemen Indonesia buat peneliti sejarah sungai yang pemula seperti saya buku ini tuh bisa menjadi kebijakan awal kemudian jadi kayak dasar untuk meneliti sejarah parlemen di Indonesia dan kebijakan-kebijakan yang diusung di DPR di masa yang berbeda dan lebih jauh mungkin bisa juga untuk meneliti tentang perubahan haluan politik segara perubahan kebijakan terkait perempuan dan gender juga kekuatan polis di tiap masa kalau misalnya kritiknya mungkin tadi karena Pak Iskandar sudah dibilang ternyata ini masih draft kayak gitu karena ketika membaca saya juga menemukan beberapa ada salah ketik kemudian ketidakseragaman caption dan beberapa materi yang kumpang tindis sudah dibahas di sebelumnya kemudian dibahas lagi ya mungkin itu saja tapi saya sangat apresiasi sekali buku yang sangat buku yang sangat lengkap dan sangat komprehensif sekali bisa jadi bisa jadi ijakan awal untuk meneliti sejarah di DPR begitu mungkin demikian pembacaan saya terbuku ini saya kembalikan ke moderator Pak terima kasih Mbak Janti atas reviewennya itu luar biasa ini membuktikan bahwa generasi milenial yang literasinya masih cukup baik terutama yang terkait dengan isu sejarah ini ini Mbak Janti berhasil untuk meng-capture bahwa dalam sejarah DPR itu kiprah perempuan itu sudah ada sejak dulu hanya saja secara porsi masih sedikit bisa dikatakan bahwa secara aturan undang-undang pemilu kita memberikan porsi 30% kursi untuk DPR sekarang saat ini tapi pada kenyataannya saat ini juga masih hanya 20,52% yang ada di DPR periode 2019 dan 2024 yaitu sebanyak 118 orang yang tadi disoroti bahwa memang ketika parlemen di 1950 sampai 60 itu kiprahnya baru mencapai 7% terima kasih Mbak Janti dan terima kasih juga apresiasinya yang luar biasa terhadap buku yang telah disusun oleh tim meskipun masih ada kekurangan tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Iskandar dan tentunya harapan Mbak Janti terkait dengan buku-buku yang dihasilkan oleh DPR untuk mengungkap isu gender atau hasil-hasil dari anggota DPR dari apa dari perempuan saat ini semakin dapat dikatakan dalam sebuah buku gitu Mbak Janti sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan luar biasa apresiasinya berikutnya kita akan mendengarkan pembahasan atau masukan dari Profesor Dr. Asfi Marwan Adam Apu beliau mudah-mudahan akan lebih dapat mengkepcari kembali kira-kira yang hal-hal yang menarik apa yang harus dapat menjadi bacaan buat masyarakat Indonesia terkait dengan sejarah Parlemen ini Pak Asfi kami persilahkan Prof waktunya sama 15 menit terima kasih moderator suara saya sudah bisa dengar ya jelas Prof tadi Mbak Janti itu mengapresiasi kegiatan perempuan yang menjadi anggota Parlemen tapi dia tidak melihat di dalam buku ini ada penggambaran yang melecehkan perempuan anggota Parlemen itu nanti akan saya sampaikan saya mulai dengan sebetulnya ya sudah dijawab tadi oleh Mas Iskandar tapi coba slide-nya yang berikut pertama mengenai judul dari 5 buku ini judul yang buku yang pertama dan seterusnya itu berdasarkan periode dari Forsyak ke Knip upaya menyatukan kembali wajah Parlemen Indonesia DPRRI masa orde baru menguatnya peran negara dan memperbaiki kehidupan bernegara masing-masing judul itu mewakili apa namanya isi dari apa yang dibahas di dalam buku ini saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Susanto Zudi bahwa setiap buku ini ada benang merahnya dari judul itu sebetulnya sudah terlihat benang merahnya kecuali jilid 3 buku jilid 3 wajah baru Parlemen Indonesia menurut saya judul yang sangat umum judul itu itu bisa dipakai untuk buku jilid 1 2, 3, sampai 5 seharusnya apa yang menjadi isi dari buku jilid 3 itu yang diambil sebagai judul slide yang berikut nah buku jilid 1, 2, 3, 2, 4, dan 5 itu ada mewakili isinya nah saya mengusulkan isinya itu menggambarkan melemahnya Parlemen atau Parlemen yang tanpa pemilu Parlemen yang melalui pengangkatan atau Parlemen yang disini bertindak sebagai tool presiden sudah disebut di dalam urayanya sebagai alat dari presiden pada mulanya dan kemudian setelah 6-5 menjadi alat dari Jenderal Suharto jadi saya sepakat dengan tadi Susanto Zubi ada benang merahnya dan benang merahnya itu tidak terlihat di dalam judul jilid 3 saya mengusulkan ada yang dipilih jadi bukan hanya wajah baru karena semua yang lain juga menampilkan wajah yang baru yang berbeda dari priori yang lain terus slide yang berikut slide yang berikut mengenai priorisasi tadi juga sudah dijelaskan juga oleh Mas Iskandar ada tumpang tindih di antara jilid 1 dan 2 3 dan seterusnya tapi saya juga disini melihat jilid yang ketiga sampai tahun 66 pertanyaannya kenapa tidak sampai tahun 70 karena pemilihan umum yang berikutnya baru tahun 71 karena buku ini adalah sejarah parlemen bukan sejarah dari rezim ataupun pemerintahan jadi harus dikaji ulang lagi tentang atau diperbaiki lagi priorisasinya menurut saya terus ya selanjutnya nah ini tadi karena tumpang tindih tadi misalnya proses pada jilid 2 itu dibahas proses penjelenggaraan KMB sedangkan tanggapan badan pekerja KNIP terhadap KMB itu sudah ada pada jilid 1 seharusnya ini pada jilid satu saja keduanya gitu ya terus nah iya itu sudah diakui tadi ada salah ketik dan juga bukan salah ketik ini ini saya kesel sekali karena ada satu setengah halaman itu daftar hadir peserta rapat itu dimasukkan di dalam teks ya seharusnya jangan gitu di dalam box kalau perlu tapi jangan di dalam teks itu daftar hadir peserta apa namanya rapat parlemen gitu nah yang kemudian yang berikutnya juga bahwa pada jilid yang misalnya jilid 3 yang tebalnya 400 halaman itu kurang 10 foto gitu dan fotonya juga kurang bagus seharusnya ini di perbanyak dan dipilih juga foto yang lebih bagus gitu terus pada masalah sumber buku jilid 3 misalnya ada penggunaan skripsi tesis dan disertasi saya setuju saja tentunya ada sumber primer ada sumber sekunder disertasi itu lebih tinggi dari tesis lebih tinggi dari skripsi boleh saja digunakan skripsi tapi harus berhati-hati untuk mengambil kesimpulan dari sebuah skripsi untuk dikutip disini gitu kemudian yang berikutnya lagi masalah sumber yang lain itu adalah masalah sejak masa Orde Baru harian anggatan bersenjata dan berita yuda ini digunakan juga sebagai sumber disini menurut saya perlu dilakukan secara kritis karena anggatan bersenjata dan berita yuda itu adalah koran yang setelah 1 Oktober tahun 65 menampilkan berita-berita yang menurut saya tidak bisa dipertanggungjawabkan misalnya berita-berita tentang ada jenderal yang matanya dicungkil dan semacamnya gitu jadi berita-berita yang harus dikritisi lagi dan tidak langsung dikutip gitu misalnya ini contohnya berita yuda 20 Maret tahun 66 dilakukan aksi untuk menggembos aksi mahasiswa dengan mengirim pelacur ke dalam komplek mereka untuk merusak moral mahasiswa model seperti ini berita seperti ini memang laku di pada masa-masa sesudah G30S tetapi apakah itu benar atau tidak tentu kita pertanyakan dan sebaiknya tidak langsung dikutip saja di sebuah buku yang seokianya akan menjadi rujukan gitu terus itu masalah sumber ya saya ingin juga sini menyampaikan gitu bahwa buku yang ditulis oleh Bu Aisyah Amini itu lebih tipis ya karena priodenya juga mulai dari tahun 45 tetapi karena buku itu lebih tipis lebih jelas gitu antara satu priode dengan lainnya pembabakannya ada proses pembentukan ada susunan keanggotaan ada alat kelengkapan ada hubungan dengan pemerintah dan masalah yang menonjol saya kira buku yang dibuat sekarang ini juga mirip tetapi tidak begitu kelihatan karena apa namanya itu antara satu dengan yang lain itu apa ya tadi saya katakan ada tumpang tinggi dan juga tidak jelas misalnya mengenai alat kelengkapan yang ada pada masing-masing priode itu tidak karena tadi mungkin pada buku Aisyah Hamini itu lebih pendek itunya lebih jelas tetapi saya berharap pada setiap priode ini pembabakan atau komposisinya itu mungkin kalau bisa sama antara satu priode dengan priode yang lain sebisanya gitu terus tentunya ini ada buku juga yang diberi pengantar oleh pimpinan DPR Agung Laksono Majelis Rakyat Indonesia tentu ini bukan parlemen walaupun disebutkan parlemen yang pertama ini adalah organisasi politik di luar parlemen itu gitu terus nah ada beberapa kritik saya ini tentang buku jilid dua beberapa hal yang banyak mengutip sumber-sumber yang memang standar pada masa Orde Baru tetapi ini perlu dicermati lagi sebetulnya di dalam buku Herbert Faith itu lebih jelas tetapi sayangnya di dalam buku ini itu tidak terkambar dengan baik bahwa razia susu susu itu ada ungkapan mungkin setengah mengejek juga untuk kabinet waktu itu Sukiman dan Suilio jadi disingkat susu jadi razia Agustus itu dilakukan atau disebut razia susu pada tahun 51 razia Sukiman Suilio nah yang ditangkap itu bukan politisi kiri saja tetapi juga Tionghoa di dalam buku Faith itu juga di 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 penolakan visa 22 diplomat Tiongkok yang mau datang ke Indonesia justru visanya ditolak dan kemudian mutual security aid dengan Amerika kerjasama pertahanan dengan Amerika jadi penangkapan politisi kiri dan Tionghoa itu kaitannya tanpa alasan gitu sebetulnya karena alasan yang di dikatakan ada apa namanya penyerbuan terhadap pos polisi di Tanjung Priuk dan kemudian ditemukan bendera Palu Ari tetapi tetapi kan lebih kepada yang tadi karena ingin menggolkan itu kerjasama pertahanan dengan Amerika jadi dibuat supaya Indonesia itu anti Tiongkok dan sehingga dan anti komunis sehingga Amerika itu mau melakukan kerjasama pertahanan penjelasan ini menurut saya lebih perlu juga ditambahkan terus kalimat yang berikutnya masalah Irian Barat di dalam buku ini banyak dibahas peran dari DPR mengenai masalah Irian Barat tapi kan apa usaha-usaha yang dilakukan oleh DPR itu kan usaha-usaha yang tidak membuahkan hasil seharusnya juga ditampilkan di sini peran Soekarno yang melakukan diplomasi berhubungan dengan Presiden Kennedy dan Presiden Kennedy kemudian yang menekan Belanda untuk berunding dengan Indonesia itu juga sebetulnya faktor yang sangat penting sehingga kemudian pada tanggal 1 Mei tahun 1963 Irian Barat itu bisa kembali ke Ibu Pertiwi jadi mungkin hal ini perlu ditambahkan peran Soekarno yang juga melakukan diplomasi tadi antara lain dengan Amerika terus yang berikutnya slide yang selanjutnya nah saya agak prihatin juga ini apa namanya itu dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan apa ya perubahan perubahan sejarah untuk mengatakan bahwa pemberontakan pemberontakan yang terjadi di Indonesia itu bukan pemberontakan gitu saya saya kira saya kira ini juga akan menghilangkan rezong date dari tentara nasional Indonesia kalau tidak ada pemberontakan di Indonesia untuk apa ada tentara itu rezong date tentara itu adalah karena mereka menumpas menjaga Indonesia dari pemberontakan pemberontakan atau budeka yang terjadi dari tahun 1948 sampai tahun 1965 nah ini apa namanya itu yang dicoba oleh sebagian sejarawan itu untuk selalu mengatakan saya bisa memahami bahwa apa yang terjadi di daerah itu alasan-alasan mereka kritik mereka tapi tidak bisa membenarkan bahwa apa yang dilakukan itu bukan pemberontakan disini dikutip juga misalnya Ramawi Ishar siapa Ramawi Ishar itu kan tapi disini dikutip yang menjelaskan bahwa negara ini adalah sebuah NV yang ingin dilakukan itu adalah penggantian atau perbaikan pemegang saham tapi tidak merubah perusahaannya tapi PRRI itu pemberontakan dan negara itu bukan perusahaan ada juga disini penjelasan yang panjang bahwa peristiwa di daerah kekecewaan terhadap pemerintah iya tapi lagi-lagi DPR menurut hemat saya harus menegaskan apalagi buku yang diterbitkan DPR pemberontakan yang terjadi di daerah itu adalah pemberontakan sekali lagi bukan sekedar pergolakan daerah bukan sekedar apa namanya itu kelompok separatis bersenjata dan lain-lain tapi ini pemberontakan dalam buku jilid 2 itu juga dipakai kelompok separatis bersenjata pergolakan di daerah tapi memang ada pemberontakan daerah seharusnya konsisten digunakan itu pemberontakan daerah dan juga sebaiknya juga dibahas keterlibatan Masyumi dan PSSI dan PSI maksud saya di dalam pemberontakan itu karena ini berimbas pada perlemen berikutnya pada era demokrasi terpimpin yang tanpa Masyumi dan PSI selanjutnya waktunya 3 menit lagi Prof iya terus slide yang berikutnya di dalam buku ini tidak ada singgung misalnya tentang DI dan TII mohon penjelasan juga dari Pak Iskandar itu ada peristiwa Andi Aziz RMS APRA Westerling tapi tidak ada tentang DI TII bagaimana tanggapan Parlemen tentang DI TII itu terus slide berikutnya slide yang berikut selanjutnya nah ini juga peristiwa 17 Oktober tahun 52 gitu di dalam penjelasan dari Pak Iskandar tadi sudah dikatakan bahwa ini tentara tetapi di dalam tulisan yang ada di dalam buku ini ada dikatakan ada 300 orang 30 ribu orang berdemo di depan rumah Presiden yang dan Presiden Soekarno yang kemudian memarahi dan menenangkan mereka ada tentara yang ada meriam yang diajukan atau moncong meriam yang ditujukan ke istana ini harus disebut gitu bahwa militer atau tentara itu ingin menekan Soekarno dan Soekarno ketika itu dalam kondisi yang politik yang sangat kuat itu menolak dan kemudian Nasution itu diperhentikan gitu jadi jangan dikaburkan gitu apa namanya itu penjelasan tentang peristiwa 17 Oktober tahun 62 di dalam buku ini terus selanjutnya ya saya juga ingin bertanya gitu sudah begitu banyak buku tentang G30S pada era reformasi ini apakah kita masih perlu menulis sejarah itu dengan versi awal Orde Baru gitu nah ini dikutip dari buku seperempat abad DPR RI yang diterbitkan pada masa Orde Baru pada tahun 83 G30S yang terjadi di kota Jakarta hampir sama dengan kejadian pada peristiwa 18 Oktober 1948 di Kabupaten Madiun apanya yang yang sama tempatnya berbeda peristiwa waktunya berbeda pelakunya berbeda ruang lingkupnya juga berbeda jadi hal yang semacam ini ini kan gak gak perlu disebut di buku ini gitu terus ya slide yang berikut nah ini penggambaran perempuan itu yang menuruh hemat saya ini juga selalu dilakukan pada masa Orde Baru pada halaman buku ketiga halaman 195 beberapa tokoh wanita PKI anggota DPRGR pada tanggal 15 Oktober 1965 memasuki mes DPRGR di Jalan Renang nomor 252 tanpa izin memimpin DPR memang harus apakah mereka harus minta izin ke mes DPR mereka anggota DPR nah ini kan penggambaran yang negatif terhadap wanita anggota DPR karena mereka adalah dari PKI malam hari tokoh wanita itu diambil petugas kotrak untuk diamankan diambil dan untuk diamankan gitu ini penggambaran yang menurhemat saya khas pada masa Orde Baru dan harusnya jangan diteruskan lagi pada masa sekarang apalagi mereka kan juga anggota DPR pada masa itu sebut saja bahwa mereka ditangkap kan sudah selesai itu terus kemudian pertanyaan saya sebetulnya sesudah G30S itu terjadi pembunuhan masal yang memakan korban 500 ribu jiwa Presiden Soekarno juga dalam pidatonya sesudah tahun 65 itu juga mengutup pembunuhan masal ini nah apakah DPR pernah mengeluarkan pendapat tentang pembunuhan masal ini gitu terus saya yang ini tadi penggambaran tadi yang dibuat dengan apa ya sangat sangat besar itu keterlibatan PKI Partai Komunis Indonesia dalam gerakan 30 September dan 35 di 30 SPKI Gestapo Gestapo memberi dampak terhadap perubahan struktur istilahnya kan jelas gerakan 30 September kenapa ditampilkan besar-besar lagi penjelasan ini kan cukup dicatatkan Tarki misalnya yang akan dipakai itu adalah gerakan 30 September tapi bukan Gestapo Gestapo ataupun di 30 SPKI misalnya yang berikutnya nah mengenai Soekarno kemudian juga ada box yang menjelaskan tentang Soekarno dan uniform militer untuk apa Soekarno itu suka dengan uniform militer kenapa ditampilkan itu gitu untuk untuk apa beristima terhadap Soekarno atau bagaimana gitu kemudian juga pada halaman 2013 dikatakan Bung Karno memang pandai membuat stigma gitu dan kemudian juga pada halaman berikutnya penulis maksudnya penulis dari dalam buku ini akan sertakan kutipan langsung Presiden Soekarno memberikan memiliki kepedulian dan membela PKI cukup panjang pidatonya itu pidato pada ultah PKI 23 Mei tahun 65 memang Presiden Soekarno akan berpidato yang sama di depan partai yang lain menunjukkan kedekatannya pada partai-partai yang ada pada saat itu tetapi Soekarno kan tidak pernah mengangkat misalnya dari PKI itu menjadi menteri yang memimpin departemen atau kementerian hanya menteri negara Soekarno menolak misalnya membubarkan HMI Soekarno juga mengangkat duta besar untuk Tiongkok dan Uni Soviet itu bukan anggota PKI justru anggota murba yang berseberangan dengan PKI jadi Soekarno di Beijing itu menjadi Dubes dan kemudian ada Malik di Rusia itu juga menjadi Dubes bukan PKI justru dari murba yang bertentangan dengan PKI jadi penggambaran-penggambaran Soekarno yang membela PKI ini saya kira sejalan dengan kecenderungan sekarang tentang kebangkitan PKI memberikan stigma terhadap PKI dan Soekarno ini membela PKI terus yang berikutnya izin Prof waktunya habis bisa satu ini saya baca terakhir banyak kebijakan Soekarno yang menguntungkan PKI penunjukkan para pemimpin partai untuk menjadi anggota kabinet saya katakan dari PKI itu hanya menteri negara tidak pernah menjadi menteri yang memimpin kabinet kemudian ada kekhawatiran anggotan darat dimanfaatkan Presiden Soekarno untuk melemahkan anggotan darat dengan menghidupkan kembali undang-undang darurat perang ini kan pernyataan yang menuduh Soekarno untuk apa Soekarno menghidupkan kembali undang-undang darurat perang misalnya dan kemudian yang terakhir ini yang menurut saya agak tidak mengerti yang menulisnya ada beberapa orang toko PKI di antaranya Subandrio yang menduduki jabatan Waperdam Subandrio itu bukan PKI mungkin dia PSI pernah tetapi jelas bukan partai komunis Indonesia terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Prof atas bedahnya atas buku kita ini dan luar biasa sekali Prof Prof Asfi itu mampu memberikan masukan masukan baik itu berupa hal yang positif bahwa disebutkan beliau buku ini telah memperlihatkan benang merahnya dari jilid 1 sampai jilid 5 hanya saja memang Prof Asfi mencoroti terkait dengan buku jilid 3 yang judulnya sedikit terlalu umum tidak kurang menggambarkan isi padahal di situ substansinya adalah bagaimana jilid 3 itu terkait dengan proses atau ada pelemahan parlemen seperti itu terus kemudian terkait dengan periodisasi dari buku ini Pak Prof Asfi juga memberikan masukan kiranya perlu dilakukan periodisasi yang lebih panjang antara 66-70 yang itu perlu dikaji kembali periodisasinya terkait dengan buku tersebut di samping itu Pak Asfi juga telah menyoroti mengenai teknis penulisan pemuatan setiap jilid sehingga penggambaran dari setiap cerita itu lebih clear kemudian juga terkait dengan sumber itu nampaknya kita perlu melakukan penyortiran agar lebih akurat terkait dengan sumber-sumber tersebut terlepas dari teknis tadi Pak Asfi juga beberapa kali beberapa memberikan masukan terkait dengan substansi mengenai perlunya ada penjelasan bagaimana kiprah negara atau parlement atau negara terkait hubungan internasional dan bagaimana kiprah negara ini dalam hal isu Irian Barat demikian juga dengan beberapa pemberontakan yang tidak tercatat ada respon dari DPR itu tidak terlihat dalam buku ini semoga itu yang jadi catatan Pak Asfi menjadi koreksi bagi buku kita dan mudah-mudahan akan lebih baik lagi ke depan demikian paparan dari tiga narasumber kita pada pagi hingga siang hari ini sesi berikutnya saya akan memberikan kesempatan kepada lima penanya yang kebetulan ini dari admin sudah menulis dan memberikan kepada saya dan mudah-mudahan para penanya ini bisa menyampaikan secara langsung tapi tolong ditanya secara singkat agar waktu untuk menjawab lebih leluasa saya berikan kesempatan pertama kepada Ibu Alfi Rahmawati kepada Ibu Alfi saya persilahkan sudah bisa Ibu Alfi iya selamat siang terima kasih kepada rekan-rekan semua perkenalkan nama saya Alfi Rahmawati dari Universitas PGRI Yogyakarta izin bertanya untuk Pak Bu isu-isu apa yang timbul dalam peristiwa pasca pemilu tahun 1955 sampai dengan tahun 1960 saat terjadinya pergolakan daerah dan konsepsi presiden mengapa hal tersebut bisa terjadi mohon jawabannya Prof terima kasih pertama mohon dicatat terlebih dahulu para narasumber yang kedua itu saya berikan kesempatan ke Pak Adi Putra silahkan Pak Adi Putra ya baik terima kasih atas kesempatannya saya ingin bertanya kepada Nurjati selama periode 1950-an ini kan jumlah keterwakilan perempuan dalam parlemen itu sangat kecil kemudian pada masa itu pula Gerwani sebagai sebuah organisasi perempuan itu memiliki peran yang sangat-sangat signifikan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dalam perkawinan dan juga menyeroti praktek poligami yang merugikan perempuan yang ingin saya tanyakan itu bagaimana pandangan perempuan yang menjadi wakil rakyat di parlemen dalam memperjuangkan tutupan-tutupan yang disuarakan oleh organisasi-organisasi perempuan seperti Gerwani dan organisasi perempuan terima kasih selanjutnya mohon dicatat oleh Mbak Janti karena itu pertanyaan khusus buat Mbak Janti yang ketiga adalah Mas Dudi Adiansah silahkan Mas Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terdengaran Pak suaranya terdengar jelas saya mau bertanya mungkin ditujukan kepada Pak Iskandar dan pasti terkait dengan posisi PKI meskipun PKI masuk dalam empat besar pemenangan pemilu 1955 kenapa PKI tidak masuk dalam komposisi kabinet dalam pemerintahan pasca pemilu 19 1955 apakah karena dosa politiknya terkait dengan pemerintahan 48 ataukah karena tidak diajak oleh PNI NU dan Masumi sehingga mereka menjadi musuh bersama yang menjadikan tidak diajaknya mereka dalam kabinet demokrasi pasca 1955 mungkin itu yang yang bisa juga terkait dengan pernyataan Bapak Aski yang tadi tentang kritikan-kritikan mungkin sikap penulisan sejarah itu biasanya dia didasarkan oleh tendensi ataupun perspektif si penulisnya sehingga ketika dia menulis mungkin itulah argumentasi yang bisa dia gambarkan sehingga mungkin tidak bisa ataupun pandangan-pandangan yang lainnya mungkin tidak bisa dia gambarkan mungkin itu adalah gandang dari si penulisnya sendiri seperti sejarah-sejarah yang lain pun dia banyak misalkan seperti misalkan Jendrosa dia menulis sejarah tentang PKI tapi dia gambarkan misalkan order baru ataupun Pak Hartelah yang salah mungkin seperti itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Duhdi Adriansah yang sudah memberikan pertanyaan dan tanggapannya selanjutnya ke Pak Putra Perdana persilahkan silakan Pak Putra Perdana apa saya silakan Pak Putra saya saya bertanya kepada Profesor Asli Warman Adam yang pertama mengapa di anggota yang wajah parlemen di era 59 sampai 64 atau 66 yang tadi yang sudah dibejah hidup yang katanya oleh Profesor Mahfud MC dikatakan sebagai dipegang oleh regime yang otoriter tapi bisa menghasilkan undang-undang pokok agraria yang sampai sekarang masih berlaku bahkan oleh beberapa pakar disebut konstitusi di bidang agraria lalu yang kedua ini saya mau tenang sejarah mengapa konstitusi suantai gagal konstitusi yang baru dari tahun 50 sampai 59 ini gagal atau tidak terimakasih terima kasih Pak Putra Perdana dan yang terakhir saya memberikan kesempatan kepada Pak Riko Febriansah silahkan Pak Riko Pak Riko saya persilahkan halo Pak Riko baik saya wakilkan saja ya agar tidak terlalu lama pertanyaan ini pertanyaan dari Mas Riko dari UIN Raden Fatah Palembang saya ingin bertanya sepanjang sejarah DPR apakah yang membedakan DPR GR dan DPR RI sekarang itu mungkin akan nanti ditanyakan kepada Pak Iskandar dan Prof Asfi demikian baik ini selesai lima pertanyaan telah disampaikan saya berikan kesempatan terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan yang pertama itu saya kesempatan kepada Pak Iskandar dan Pak Asfi tapi pertama Pak Iskandar silahkan untuk menjawab terlebih dahulu Pak ya terima kasih atas pertanyaannya juga pada Pak Matur memberi kesempatan yang dulu saya jawab yang terakhir dulu ya Pak karena yang paling nyantol yang terakhir ini yang satu yang membedakan antara DPR GN nah DPR DPR yang sekarang itu DPR yang reformasi berarti ya ya karena kalau dibandingkan dulu jadi banyak bedanya yang paling menonjol DPR GN itu mayoritas itu sebut saja mayoritas lah kalau enggak semuanya pengontannya diangkat ya diangkat dan sesuatu yang anggota itu seperti disampaikan oleh Bungkana ada beberapa kesempatan itu harus mencerminkan profesi rakyat ada wanita ada Tionghoa tadi semua itu ada ditunjuk gitu lah nah itu perbedaannya soal-soal prakteknya nanti dalam itu bisa dibaca berikutnya jadi kalau yang sekarang kan melalui pemilihan umum tidak diangkat oleh presiden melalui umum harus kampanye dan terus terang aja modalnya jadi anggota DPR sekarang lebih besar daripada yang dulu kurang kali nah itu juga bedanya kalau sekarang gak punya agak susah ya untuk jadi anggota DPR karena kampanye nya mahal dan harus setang hak kewajiban nah cuman ada yang ada yang menarik di jaman DPR yang lama itu kalau uang rapat itu gak ada istilah uang itu ya ada istilahnya sendiri yang beda dari gaji diberi uang secara resmi namanya uang aduh saya lupa lah ada di karena bukan saya ngulis jadinya lupa ya ada ada has art-art bentuk yang selainnya kalau perkhianatnya beda itu sebenarnya dari itu sudah terlihat hak kewajibannya praktis hampir sama sesuai dengan anggaran aturan yang berlaku dikala DPR itu berjalan tentu di jaman DPR risk berbeda DPR hasil pemilu 55 berbeda DPR sementara berbeda apalagi dengan DPR sekarang nah itulah tapi yang menonjol itu dalam pemilihan anggotanya paling-paling menonjol barangkali itu nanti Pak Aswi bisa menambahkan lagi terima kasih yang itu ya lalu yang masih agak ditujukan secara tidak langsung sebenarnya karena ini bukan saya pendiri ya Pak Aswi juga mengapa karena PKI tidak diajak serta oleh ketiga karena yang ditontokkan yang tiga PKI tidak diajak oleh PNI atau NU Masyumi kalau saya setahu saya NU itu tidak sempat jadi pemimpin kabinet yang jelas yang menungguin kabinet itu Masyumi dan PNI nah dari beberapa karya yang sudah banyak diterbitkan dan juga beberapa surat kabar yang tersebar yang jelas stigma tadi istilahnya istilah stigma ini saya ambil dari Pak Aswi terhadap PKI pemberantangan 48 itu masih banyak di kalangan para tokoh terutama di kalangan Islam jadi curiga kalau mau ngajak ngajak PKI ini bikin aku tiaparannya curiga karena aspek kepercayaan jadi mereka tidak mengajak dan itu pula yang membuat tahun 45 juga karena sempat menegur kenapa PKI tidak diajak serta oleh jangankan oleh Masyumi PNI juga rada pelit-pelit ada kaitannya kalau istilah stigma mengenai itu kalau mengenai apakah tadi sebenarnya ada tapi ini tidak dipertanyakan nanti saya bisa jawab ke Pak Aswi langsung saja nanti beberapa hal yang ada tidak buku ini tapi sebaik perlu digambarkan memang buku ini tadi saya sampaikan sebenarnya belum selesai betul ya ini Mas Duk mengenai komposis foto terutama saya karena saya juga saya mau menyampaikan lupa di lead 2 itu khususnya itu nyaris sebenarnya tidak ada fotonya tidak ada gambarnya dibandingkan dengan di 1 dan 2 karena memang waktu penyusunan dikatakan sudah disusun saja dulu teksnya nanti foto nanti belakangan jadi kita edit dulu ini ya tapi ternyata karena kami itu bukan tidak nyari ada beberapa foto yang sudah ditemukan tidak di tidak dikumpulkan tapi tidak jadi jadi karena nunggu foto sudah terbit jadi tidak ada nyeri tidak ada fotonya jadi mungkin yang lain pun demikian foto dua foto sementara bahkan saya tanya ke penulis diri ketiganya karena banyak foto itu memang mereka katakan ini masih sementara jadi itu ini sekitar apologia saja memang harus diperbaiki memungkainan dengan itu ada juga beberapa aktifan selama ini menulis adalah berdasarkan apa yang sudah ditemukan dulu karena yang harapkan akan ada lanjutkan ini agak tersedat jadi tidak sempat mengejar yang lain jadi kebanyakan ini bersifat yang bersifat faktual saja yang bisa dibaca di dalam sumbernya begitu jadi yang bersifat pendapat opini agak sedikit disikan walaupun tetap tidak luput bisa saja masuk 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 juga itu seperti perkataan kenapa dikutip perkataan koran saja itu kebanyakan yaudahlah yang adanya dulu jadi koran jadi itunya belum dengan harapan akan muncul masukan-masukan nah kita kita itu sementara berangkali terima kasih pak saya kembalikan baik terima kasih pak saya tanyakan hanya itu saja baik saya lanjutkan ke Prof Asfi dulu terlebih dahulu sebelum nanti ke Mbak Janti silahkan pak untuk menjawab beberapa pertanyaan dari penanya tadi iya yang terakhir itu kan mudah gitu apa beda antara DPR-GR dengan DPR yang sekarang DPR-GR itu diangkat gitu dan kemudian kalau DPR yang sekarang itu melalui pemilihan umum gitu tapi saya ingin membedakan gitu DPR-GR itu pada tahun 65 tahun 66 sebelum tahun 65 mereka diangkat oleh Presiden Soekarno tetapi kemudian ketika komposisi DPR itu dikurangi dari mereka yang terlibat G30S atau PKI maka yang dimasukkan atau yang menentukan pengangkatannya itu adalah General Soeharto gitu jadi dua-duanya diangkat DPR-GR tapi yang pertama diangkat oleh Soekarno yang berikutnya diangkat oleh Soeharto kemudian kenapa konstitusatnya gagal karena hasilnya tidak mencapai korum gitu sangat-sangat jelas itu mereka yang memilih disitu disebutkan dalam berbagai buku itu blok Pancasila jadi yang memilih Pancasila sebagai dasar negara dan satu lagi memilih Islam blok Islam dan satu lagi kelompok yang lain yang lebih sedikit itu Murba nah komposisi kelompok Pancasila atau blok Pancasila itu lebih besar dari yang memilih Islam tetapi tidak cukup tidak sampai dua per tiga dari jumlah suara dan ini yang menyebabkan tadi tidak tercapai korum sehingga tidak bisa diputuskan akhirnya Soekarno yang memutuskan dengan dekret presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 45 nah yang berikutnya tentang komposisi kabinet sesudah pemilu tahun 55 memang ada pemikiran tentang kabinet empat kaki gitu kabinet yang terdiri dari empat partai pemenang pemilu tahun 55 tapi tadi sudah digatakan juga oleh Pak Iskandar bahwa formatur kabinet itu dari apa namanya dua partai pemenang yaitu PNI dan Masyumi Masyumi jelas sudah bertentangan di dalam kampanye-kampanye itu dengan dengan PKI pertentangan itu sangat-sangat jelas dan diarahkan kalau dari Masyumi itu yang bersifat ideologi jadi Masyumi itu mengeluarkan fatwa pada sebelum pemilu tahun 55 pada Desember tahun 54 bahwa komunisme itu adalah sama dengan ateisme anti-Tuhan itu fatwa itu dikeluarkan karena menghadapi pemilu tahun 55 dan pertentangan itu sangat apa namanya itu sangat keras antara kedua partai ini jadi sangat masuk akal kalau Masyumi itu tidak mengajak PKI di dalam kabinet tapi tidak ada hubungannya dengan peristiwa Madiun karena Madiun setelah selesai itu kan tidak dicap sebagai langsung organisasi yang melakukannya dianggap sebagai organisasi terlarang dan seterusnya tidak tidak demikian bahkan setelah pemilu tahun 55 PKI itu sempat atau mencoba untuk membersihkan diri gitu membersihkan diri dengan misalnya mempersoalkan peristiwa Madiun itu lebih banyak disebabkan oleh Hatta gitu jadi menuduh Hatta itu sebagai kambing hitam dari peristiwa Madiun tahun 48 itu nah itu yang dilakukan oleh PKI setelah apa namanya itu menang di dalam pemilu pada tahun 55 jadi Aidit mengeluarkan buku putih yang mengatakan bahwa Hatta itu adalah penyebab dari peristiwa Madiun tahun 48 nah jadi tidak ada hubungannya dengan peristiwa Madiun tahun 48 ketidak ikutan PKI di dalam kabinet kabinet sesudah tahun 55 itu ya tadi karena formaturnya itu Masyumi ataupun PNI Masyumi jelas tidak apa namanya itu tidak ingin mengajak PKI itu bersama-sama tetapi sesudah itu ketika Soekarno yang menentukan kabinet maka PKI juga tidak tidak diikutkan di dalam tidak diberi misalnya kesempatan untuk memimpin kabinet atau memimpin departemen PKI hanya diberi apa namanya diangkat sebagai menteri menteri negara jadi tanpa departemen tanpa kementerian gitu itu yang yang terjadi di dalam apa ya komposisi kabinet sesudah tahun 65 terima kasih terima kasih sekali Prof Asfi atas respon dan menjawab beberapa pertanyaan tadi terakhir saya memberikan kesempatan ke Mbak Nurjati untuk merespon yang utamanya adalah merespon pertanyaan dari Pak Adi tapi tidak menutup kemungkinan kalau mau menambahkan menjawab yang lain silahkan Pak Janti ya makasih aku menjawab dari Pak Adi Putra pandangan wakil rakyat perempuan waktu itu gimana jadi waktu itu anggota organisasi perempuan masuk ke DPR itu melalui partai politik jadi disitu ada semacam keterbatasan bagi mereka untuk menyuarakan suara perempuan disitu dan organisasi perempuan yang menolak mendekat ke partai politik itu ada berwari dan mereka itu tetap apa ya tetap teguh menyuarakan undang-undang perkawinan dan kepentingan perempuan waktu itu sementara Gerwani waktu itu malah posisinya agak kikuk karena dia mendekat ke Soekarno juga ke PKI dan sementara waktu itu Soekarno melakukan poligami jadi posisi Gerwani menjadi agak kikuk dan yang justru paling kenceng menyuarakan anti-poligini dan keras mengusulkan UU perkawinan itu perwari sementara sebetulnya ada partai politik yang didirikan oleh perempuan ya ini oleh Ibu Sri Wulandari atau nyonya Mangun Sarkoron namanya Partai Wanita Rakyat namun sayang sekali tidak berhasil sampai ke DPR seperti itu dan waktu itu di tengah di tengah usaha perempuan untuk menyuarakan UU perkawinan ini dan di DPR sendiri sebetulnya sudah ada pembahasan namun itu sangat awat dibentuk juga panitia nikah salah kerujuk untuk membahas tentang UU perkawinan ini tapi di tengah itu tahun 1952 itu pemerintah mengeluarkan paturan pemerintah yang mengatur tentang tunjangan pensiun bagi janda-janda pegawai negeri yang bagi gerakan perempuan secara tidak langsung itu seperti mengakui ada apa mengakui praktik poligami yang akhirnya memancing demo besar-besaran begitu demikian Mbak moderator cukup Mbak Janti luar biasa kalau masih ada lagi ada yang tambahan sedikit mungkin Mbak Janti mungkin tadi agak terlewat ya dengan pertanyaan yang lain karena terlalu fokus dengan yang ini oke siap-siap cukup ya cukup baik terima kasih sekali atas penjelasan dari para narasumber waktu pula yang membatasi kita kita sudah hampir dua jam melaksanakan bedah buku ini saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para narasumber kita Bapak Doktor Muhammad Iskandar M. Hum kemudian Prof Doktor Asfi Marwan Warman Adam Apu kemudian Mbak Nur Janti dari generasi millennial sebagai parisat sejarah kita terima kasih atas pemberian informasi kepada kami memberikan share ilmunya kepada kami yang telah memperkaya sejarah kita mudah-mudahan pencatatan sejarah kita akan lebih seimbang artinya tadi disampaikan oleh beberapa pertanyaan bahwa memang sejarah itu dicatatkan sebagaimana pandangan dari penulisnya tapi mudah-mudahan penyeimbangan sejarah atau penyeimbangan rekod dari sejarah ini akan semakin tercipta sebagaimana tadi yang harapkan oleh Pak Prof Asfi sekian demikian saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang luar biasa dan telah memberikan pertanyaan kepada dalam sesi bedah buku sesi kedua ini mudah-mudahan semuanya dapat terjawab dengan baik dan terakhir saya memberikan pengumuman bahwa pemenang door prize kemudian pembagian materi pembagian sertifikat dan rekaman akan disampaikan oleh admin melalui WA Group demikian ya demikian sekali lagi saya atas nama Panitia mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan memberikan apresiasi yang luar biasa dan juga kepada seluruh peserta baik itu dari aktivis museum instansi kemudian juga komunitas-komunitas sejarah dan universitas yang berpartisipasi pada pagi hingga siang hari ini sekaligus saya akan memberikan informasi pula bahwa bedah buku sesi ketiga untuk membahas buku jilid 4 dan 5 akan dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2020 demikian baik sekali lagi dengan demikian acara bedah buku sesi kedua ini selesai saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam mengatur acara ini banyak kekurangan sekali lagi mari kita akhiri acara ini dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada semua Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Masyarakat 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 berhak untuk menyampaikan asal